Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk itu Pak Yud dari Syair Vlog mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Kita mulai sebagai berikut. Ini 4 x 3 dengan 3 x 4. Nah sekarang kita lihat apakah artinya 4 x 3. 4 x 3 itu artinya adalah sebagai berikut. Ya artinya adalah 3 x 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Sebanyak 4 kali. Jadi 4 x 3 itu sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Kita ulang sekali lagi bahwa itu artinya adalah 3 ini dijumlahkan sebanyak 4 kali. Kemudian bagaimana dengan 3 x 4? 3 x 4 itu kalau mengikuti aturan di atas itu artinya adalah ya seperti itu. Artinya 4 ditambah 4 ditambah 4. 4 ini ditambahkan sebanyak 3 kali. Nah gitu ya. Jadi kita ulang sekali lagi bahwa 4 x 3 itu artinya 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Sedangkan 3 x 4 itu artinya 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 3 kali. Nah sekarang kita perhatikan bahwa 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 itu kan sama dengan berapa? Ya kita geser ke sini. Ini sama dengan 12. Sama dengan 12. Nah kemudian 4 ditambah 4 ditambah 4 itu pun ini sama dengan 12. Nah di sini kita lihat bahwa walaupun hasilnya itu sama ya hasilnya itu sama tetapi asalnya itu tidak sama. Jadi kalau 4 x 3 itu sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Sedangkan kalau 3 x 4 adalah 4 ditambah 4 ditambah 4. Hasilnya memang sama. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 4 x 3 itu sama dengan 3 x 4 karena sama-sama memiliki hasil yang sama. Begitu kan? Nah jadi dengan demikian 4 x 3 dan 3 x 4 itu bersifat komutatif. Artinya kalau 4 ditulis di depan kemudian dikalikan dengan 3 itu akan sama dengan kalau 4 ditulis di depan kemudian dikalikan dengan ulangi. 3 dituliskan di depan dikalikan dengan 4. Hanya berbeda aturan berbeda berbeda arti di sini bahwa kalau 4 x 3 itu artinya 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Sedangkan 3 x 4 itu artinya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 3 kali 4nya ini dijumlahkan. Nah hasilnya memang sama. Nah hasilnya memang sama ini adalah 12 dan ini juga 12. Nah oleh karena itu kita ulang 4 x 3 itu sama saja nilainya hasilnya dengan 3 x 4. Hanya aturan dasarnya atau artinya itu berbeda. Sehingga kita bisa katakan bahwa 4 x 3 itu sama dengan 3 x 4. Nah begitu bisa dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Bagaimana artinya 4 x 3 dan 3 x 4? Sehingga kita bisa bedakan walaupun hasilnya sama. Sekali lagi terima kasih. Karena semua Anda hebat.